Om Swastiastu, berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran Bahasa Inggris tertanggal Selasa 18 Agustus 2020 masih dalam pembelajaran jarak jauh atau yang sering kalian atau kita dengar yang disebut dengan daring untuk materi berikutnya atau materi kedua pada semester kali ini adalah job application letter atau yang sering disebut juga dengan surat lamaran pekerjaan kenapa kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan? untuk apa surat lamaran pekerjaan itu dibuat? biasanya kita membuat itu khusus untuk melamar yang namanya pekerjaan ada pun apa yang mesti kalian lakukan dalam pembuatan job application letter kita masuk ke dalam pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini oke kita mulai ya oke job application letter disini kita bisa lihat ada pembagiannya yang pertama adalah otherwise called as cover letter atau bisa disebut sebagai surat lamaran penyabaran job application letter yang kedua the second one is like a sales letter it is written to sell one's service yang bisa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti seperti surat penjualan ditulis untuk menjual jasa seseorang gitu ya berarti kalian membuat menulis ini untuk menjual jasa kalian atau seseorang yang kalian anggap bisa dijual jasanya gitu ya yang berikutnya should be drive careful as it is related with one's carrier artinya harus disusun dengan hati-hati ya karena terkait dengan karir ingat loh harus disusun dengan hati-hati jangan sampai sembarangan kayak buat surat cinta saja ya the next one atau yang the last one carrier sequence of information regarding the qualification and experience yang memiliki arti informasi kalian itu harus memiliki apa ya surat itu harus berisikan informasi urutan karir kalian mengenai kualifikasi dan pengalaman ya pokoknya poinnya adalah di job application ini kalian harus apa ya mengisikan tentang kualifikasi pendidikan ke pengalaman juga ya next types of application letter types of application letter atau jenis-jenis daripada surat lamaran itu apa saja sih jenisnya disana pak sudah tuliskan ada dua the first one is solicited letter tau kan solicited letter itu artinya surat yang diminta artinya bagaimana surat yang diminta artinya an application letter that is sent to a company that advertises its vacancies through the media it's the meaning if we want to change to Indonesian language surat lamaran ini dikirimkan ke perusahaan yang mengiklankan loongannya melalui media artinya kalian sudah menemukan dulu di media manusia atau dimana media cetak ataupun social media disana tertera sebuah loongan pekerjaan gitu ya barulah dari sana kalian membuat yang namanya surat lamaran itu yang disebut dengan solicited letter atau surat yang diminta gitu ya the second one is unsolicited letter artinya surat yang tidak diminta what is the meaning of unsolicited letter an application letter that is sent to a company although you don't know whether there is a vacancy or not in that company dalam artian begini kenapa surat yang tidak diminta atau unsolicited letter itu dibuat surat lamaran ini dikirim ke perusahaan meskipun anda tidak tahu apakah ada loongan atau tidak di perusahaan itu gitu ya merertikan maksudnya dalam artian kalian membuat surat lamaran ini tanpa tahu dulu apakah ada loongan atau tidak gitu ya oke next guidelines for job application letter garis-garis yang harus kalian pahami atau ketahui sebelum membuat surat lamaran pekerjaan itu the first paragraph ingat first paragraph saya sudah membagi disana divided into three paragraphs the first one is why you are writing it means why you are writing the application letter artinya kenapa sih kamu membuat surat lamaran ini gitu ya dalam artian disanalah tertuang di paragraf pertama tertuang kenapa kamu membuat surat lamaran itu gitu loh ya the second paragraph what is your have to offer apa sih yang kalian tawarkan itu ada di paragraf kedua ingat jangan digabung ya paragraf pertama mengenai apa sih tujuan kamu menulis itu gitu ya ya pastilah karena ini application letter berarti jawab application letter berarti kamu sudah menulis tujuan kamu ya tujuan kamu untuk membuat surat itu otomatis ya kamu bertujuan untuk apa namanya itu melamar pekerjaan disana second paragraph what you have to offer apa yang kamu yang ingin kamu tawarkan gitu ya tertuang di paragraf kedua dan paragraf the third paragraph paragraf tiga how you will follow up bagaimana kamu itu setelah menawarkan kamu mempertanggungjawabkan gitu ya apa aja yang kamu punya gitu loh ya untuk mendukung yang kamu tawarkan tadi contohnya kamu memiliki pengalaman kerja kah untuk mendukung di paragraf kedua itu ataupun pendidikan yang kamu miliki untuk mendukung isi daripada paragraf kedua ya next structure of application letter nah ini disana ada strukturnya ya apa sih yang kamu harus tulis atau bagan daripada surat yang kamu ingin buat yang pertama adalah date of letter ya tanggal ya date of letter at the left of the letter berada di sebelah kiri ya mungkin sekarang karena imbas daripada apa ya kemampuan kita menulis boleh ditulis di kanan katanya boleh di kiri katanya yang poinnya adalah kalau kita menghadapi kertas kalau kita menghadapi kertas berada di kanan atas ya sudut kanan atas tapi kalau disini saya bilang at the left of the letter berarti surat itu yang kita hitung adalah kita wajah surat itu ada di kita artinya kalau ibarat ini kalau kalian melihat seseorang berarti ada di sebelah kirinya diam itu sama seperti kita menghadap kepada surat itu berarti surat itu ada di sebelah kanan the second one is applicants complete address ya ingat disana ada name postal address postal address berarti halaman daripada alamat itu phone number ya apapun boleh disana yang terlihat disana kalian harus mengisikan applicants complete address ya artinya kepada siapa kamu menuju menunjukkan surat itu apakah kepada perusahaan atau apa gitu ya disana harus komplitkan disana alamat daripada yang perusahaan yang kamu tuju employers contact information berarti kalian juga disana harus mengisikan tentang kontak kalian sendiri jangan sampai kalian buat surat lamaran gak isi nama gak ada alamat gak ada apa-apa gitu ya dibuang ke basah nanti terus kita masuk ke salutation salutation itu berisi tentang greeting ya greeting ring atau ucapan selamat yang ditaruh di surat contohnya dear mister or missis gitu ya sering kan kita lihat seperti itu ya itu disebut dengan salutation next letter content body nah ini letter content ini berisikan tentang isi paragraph paragraph 1 paragraph 2 gitu ya tapi disini kontennya disini berarti memasukin yang namanya paragraph itu sendiri the second one next closing closing use centrally or centrally yours artinya begini closing disini penutupan berisikan tentang yang diisi tentang centrally atau centrally yours respectfully respectfully yours artinya kamu mengisi disana siapa sih yang membuat gitu ya siapa sih yang membuat surat ini itu closing namanya ya and closure nah disini kalau kita seandainya melihat sebuah surat ada zaman dulu ada yang disini MB ya disana berisikan berisikan tentang resume or order and closure are used not in your letter kalau kalian menginginkan tambahan yang tidak ada hubungannya dengan bukan tidak ada hubungan ya ada hubungannya tapi menekankan lebih menekankan daripada enclosure itu ada ya contohnya dalam artian MB ya not begin artinya seandainya kamu ingin menyampaikan sesuatu yang yang terlupakan kamu tulis sebelumnya di paragraf itu atau di letter content itu letter body itu kamu bisa tuliskan tambahan di MB itu kan sering kalian disudut bawah biasanya disudut kiri bawah biasanya ditambah dengan MB gitu ya dalam bahasa balinya sering di plesetin nebuin gitu ya itu sering dituliskan disana kalian bisa menambahkan contohnya mungkin saja apa ya tambahannya wawancaranya silahkan perusahaannya mengatur gitu contohnya atau bisa hubungi saya pada jam-jam yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau saya bebas pada jam-jam apapun gitu untuk melakukan wawancara gitu boleh kalian mengisikan sana ya opening paragraph ya apa sih opening paragraph atau paragraph first state why you are writing itu didahului dengan kenapa kamu menulis surat itu ya name the position or name of work for which you are applying ya di dalam kamu menuliskan tujuan kamu menulis itu kamu harus mengisikan atau menyertakan di dalamnya posisi yang kamu cari mengerti kan menyertakan di dalamnya posisi yang kamu cari atau posisi pekerjaan yang kamu inginkan di perusahaan tempat surat yang kamu tujukan nah gitu ya dan and mention how you heard of the opening of or the organization sebutkan saja pokoknya contohnya disana kamu menemukan dari solicited letter atau surat yang diminta gitu ya kamu disana sebutkan mention how you heard apa yang kamu dengar of the opening ya kamu tuliskan disana ya semuanya pokoknya intinya tuliskan di barga pertama sample opening paragraph nah ini sampelnya i am working to express my keen interest in obtaining a flight attendant position with the jeremy elwes disana kalian bisa lihat itulah contoh tiga contoh yang pak buatkan disana untuk opening paragraph ya kalian bisa ikutin itu kalau seandainya yang pertama mungkin di jeremy airways artinya penerbangan yang kedua juga pak tuliskan tentang penerbangan gitu ya terus yang ketiga juga penerbangan gitu ya nah disana kalian bisa variasikan yang pertama mungkin kalian bisa yang kedua mungkin kalian bisa pilih yang ketiga juga bisa kalian pilih juga yang manapun bisa yang penting mengisikan tentang tujuan kalian membuat surat itu yang disertakan dengan isi daripada maksudnya kamu berisikan tentang perusahaan yang kamu tujuh itu paragraf pertama nah disini sudah menuliskan sampelnya sampelnya tadi sampel openingnya ini sudah pak gabungkan disini kalian bisa baca sendiri disana nanti dirumah kalau seandainya pak memberikan tugas buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan nah ini untuk sampel opening paragrafnya kalian bisa gunakan disini berikutnya adalah second paragraf paragraf kedua apa sih isinya apa aja sih untuk paragraf kedua padahal aku sudah malahan sudah naruh di paragraf pertama tujuan dan perusahaannya aku tuju terus paragraf dua isinya apa disini ada sudah terangkan disini tuliskan disini explain why you are interested in working for the employer jelaskan kenapa kamu tertarik untuk bekerja sebagai karyawan disana ya disana kalian jelaskan kenapa kalian ingin bekerja disana contohnya kalian bekerja di hotel kenapa sih kamu memilih hotel itu mungkin hotel itu bagus hotel itu besar hotel itu terkenal silahkan disana kenapa kamu tertarik untuk kerja disana itu aja point the second one specify your reasons for desiring such type of work artinya gini spesifikasikan apa sih yang kalian miliki yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar artinya gini kalian tuh contohnya punya basic gini ya pendidikan gitu ya yang berhubungan dengan tempat yang kalian ingin tuju gak mungkin kalian tuh mengirim surat lamaran mengirimkan surat lamaran sembarangan artinya tidak berdasarkan basic yang kalian miliki ntar masalahnya kalau kalian diterima kan kalian gak bisa kerja juga karena kalian gak ngerti apa tugas yang kalian harus lakukan di tempat itu makanya spesifikasikan disana alasan penunjang alasan penunjang untuk bisa kamu kerja disana next if you have had relevant work experience or related education be sure to point it out but don't reiterate your entire resume artinya begini nah disini yang pak tadi sudah sebutkan disini jika kamu memiliki pengalaman kerja yang relevan pastikan untuk menunjukkannya tetapi jangan mengulangi seluruh artinya jangan mengulangi disini artinya muter-muter gitu ya di awal sudah disebutin bentar lagi disebutin jangan kak gitu pokoknya kalian cukup mengucapkan sekali saja resume anda itu ya tulisan anda jangan diulang-ulang gitu ya next emphasize skills or abilities you have that relate to the job for which you are applying artinya disini tekankan keterampilan atau kemampuan yang anda miliki emphasize itu artinya tekankan skill ya tekankan skill yang kalian memiliki atau kebiasaan abilities tekankan disana ya gimana pun caranya kalian nanti juga pak akan berikan contohnya tekankan kayak apa sih pak tekankan nanti lihat be sure to do this in confident manner and remember that the reader will view your letter or application as an example of your writing skills pastikan hal ini dengan cara meyakinkan dan ingat bahwa pembaca akan melihat surat anda dengan keterampilan menulis anda nah jadinya begini writing skill disini artinya kalian diharapkan untuk menulis yang sebagus bagusnya yang seindah mungkin karena biasanya dimana-mana yang namanya adalah application letter itu tulis tangan ya tidak ada yang diketik kenapa harus ditulis tangan karena disini kalian akan dilihat tulisan kalian itu bagus enggak bisa dibaca enggak gitu ya dalam artian tekankan disana walau sambil menekankan tujuan kalian kemampuan kalian tentang pekerjaan itu basic skill kalian tentang pekerjaan itu ingat loh kunci yang paling utama juga adalah writing skill kalian kalau kalian memiliki tulis tangan yang buruk gimana ya mungkin ada pertanyaan begitu pak tulisan tangan saya jelek pak berarti yang sing meman-man gail berarti saya enggak bisa dapat pekerjaan deh pak ya waduh disini sudah pak gambarkan biasanya para psikolog bisa menengenali kalian jiwa kalian sepat kalian dari tulisan kalian dan biasanya lagi kalau sudah tulisannya jelek-jelek ya pastilah orang itu memiliki pasti sikapnya adalah atau sifat orang itu sudah terbaca sifat orang itu tidak bisa sabar inginnya cepat-cepetan aja orang yang cepat-cepetan biasanya tulisannya jelek gitu loh ya nah itu salah satu skill membaca para psikolog dilihat dari segi tulisan kalau sudah tulisannya jelek berarti orang ini gak sabar orangnya itu aja makanya pak gimana dong jalan keluarnya ya jalan keluarnya belajar nulis lagi kayak anak istri biar bagus biar indah gitu ya simply part yang next simply put why are you the best candidate nah artinya begini poin daripada seluruh itu adalah why are you the best candidate kenapa kamu menjadi kandidat yang paling baik diantara kandidat-kandidat lain itu poinnya keseluruhan daripada apa yang mesti kalian tulis disana ya remember you are interpreting your resume not repeating ingat loh kamu apa ya interpretate ingat itu ya interpretate itu artinya menuliskan keinginanmu ya bukan mengulang-ulang ngerti kan ingat disana dikaris bawahi mungkin disini artinya remember you are interpreting your resume artinya kamu disuruh untuk meninterprestasikan tulisanmu jangan diulang-ulang atau menekankan tujuan kamu menulis bukan diulang-ulang biar gak bosan orang membaca itu maksudnya sampel ini sampelnya disini contohnya kalian bisa disana baca ya sebagai patokan nanti kalian untuk membuat yang namanya job application letter pak juga sudah memberikan modul-modul disana kalian bisa mencari contoh-contoh di modul yang pak sudah berikan ya sampelnya disini juga kalian bisa lihat disana my major experience and achievements to date include gitu ya kalian bisa disana lihat nah final paragraph paragraph final atau paragraph terakhir disini merisikan tentang indicate your desire for a personal interview artinya tunjukkan keinginan kalian untuk wawancara pribadi ngerti kan wawancara pribadi itu kayak apa kalian yang mengindikasikan kalian yang menunjukkan indikasi menunjukkan keinginan untuk diwawancara setelah kalian apa ya setelah kalian mengirimkan surat itu nah dimana letaknya indikasinya ini nah tadi di net net base-nya tadi NB-nya yang tadi pak tuliskan sebutkan tadi ya disana tulis indicate your desire for a personal interview bisa disana ya tunjukkan keinginan untuk wawancara pribadi biar perusahaan itu mau menelpon anda atau mau men-interview anda gitu loh you may suggest alternative dates time or advice of your flexibility as to time or place and would like to set up and interview you or say you are willing to accommodate the company's schedule and request its meaning anda dapat menyarankan tanggal atau waktu alternatif atau menyarankan fleksibilitas anda mengenai waktu tempat fleksibilitas itu artinya kebisaan anda jangan sampai gimana ya pak jangan tanggal segini deh saya lagi ada kekerjaan atau kegiatan jangan tanggal segini tidak boleh kayak gitu pokoknya fleksibilitas yang kalian orang kalian yang lama kok tanggal berapa jam berapa perusahaan itu menghubungi kalian harus fleksibel kalian harus bisa tidak boleh ada alasan tidak bisa itu maksudnya mengenai waktu tempat dan ingin mengatur wawancara atau mengatakan anda bersedia untuk mengakomodasi jadwal dan permintaan perusahaan gitu ya ngerti kan sama seperti tadi kalian harus fleksibel kalian harus menerima kapanpun dipanggil kapanpun ingin di interview kalian harus fleksibel kalian harus bisa menerima ya nah disini kalian berikan contoh kalian bisa bisa disana baca disana lihat yang paling bawah di atas thank you I can be reached at contact nah disitu kalian bisa menuliskan kontak kalian kalau kalian ingin di interview artinya kalian mengharapkan di paragraf ketiga itu mengharapkan untuk di interview gitu ya oke sekian tadi penjelasan dari pak mengenai job application letter kalau seandainya kalian masih bingung dengan apa yang mesti kalian buat bagaimana cara membuatnya kalian bisa bertanya langsung ke pak lewat JAPRI WA atau apa silahkan di jam-jam aktif ya pada akhir kata pak cukupkan materi kedua kita tertanggal 18 Agustus 2020 di jam ini pak tetap dengan parma santih om santih 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 om terima kasih Terima kasih.